Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Cerita Oke, kali ini kita telah kedatangan tamu yang mungkin beberapa minggu ini, atau bulan, atau tahun bahkan banyak berseliuran fotonya di banyak balihu nih tapi saya penasaran, ini siapa sih? gitu kan dan akhirnya saya juga penasaran nih, siapa orangnya inilah dia tamu kita, Bapak Haji Bayhaki Esti apa kabar, Mas Behhaki? Alhamdulillah, baik tadi saya pengen Bapak sekarang, Mas kayaknya cocoknya Mas aja deh ya Mas Behhaki? juga boleh ampenan banget ya Mas Behhaki, orang tua pasti memberikan nama untuk anaknya itu pasti sesuai dengan harapan, ataupun doa Mas Behhaki tau gak arti dari nama Behhaki tersendiri? kalau berdasarkan sejarah ya, saya pernah tanya memang sama orang tua Almarhum lah dulu ya Almarhum orang tua saya Almarhum bahwa nama Behhaki itu salah satu nama tokoh besar dalam sejarah Islam, salah satu imam besar kita namanya Behhaki Imam Behhaki itu perawi hadis wah perawi hadis imam itu adalah leader atau pemimpin ya arti dalam bahasa Arab ya mungkin Mas Behhaki diharapkan menjadi pemimpin suatu saat nanti itu mungkin harapan dari orang tua mungkin harapan dan itu mungkin inspirasi orang tua saya ngambil nama dari sana itu ya entah itu pemimpin kan bisa dimana aja pemimpin perusahaan mungkin apa dan lain sebagainya minimal pemimpin rumah tangga gitu ya pasti itu pasti itu Mas Haki lahirnya di Dasar Nagung atau Poskesmas? ya di Dasar Nagung di Poskesmas atau di Dasar Nagung nih? kalau anunya sih di ini di Rumah Sakit Tentara oh Rumah Sakit Tentara dulu namanya Rumah Sakit Tentara oh iya sampe sekarang sampe sekarang disana lahir tapi 9 September ya ya 9 September tahun? 82 82 1982 82 82 saya 89 Mas Haki oh gitu jadi saya lebih muda oh iya tapi wajah lebih tua gitu hahahaha tapi kecilnya Mas Haki di Dasar Nagung ya iya saya lahir tumbuh besar di Dasar Nagung alumni SD berapa? SD SD 5 namanya dulu hmmm persis di dekat Pasar Dasar Nagung hmmm oh Pasar Dasar Nagung itu hmmm jadi SD 5 hmmm disanalah kita sekolah 6 tahun masih inget guru-gurunya? hmmm masih lah bisa disebutin yang paling dikenang deh gurunya siapa? ada kelas 6 nama guru saya Pak Sosi Pak Sosi kelas 5 Bu Diyah hmmm kelas 4 Bu Atun kelas 3 Bu Aminah yang paling terkenang? ee Bu Atun mungkin ya Bu Atun ya wali wali kelas kenapa bisa Bu Atun? ee gak tau atau yang lain kejam terkenang saja hahaha gak ada guru yang kejam oh gak ada yang kejam kita yang nakal yaa guru itu mengajar kita dengan keikhlasan 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 kalau guru gak ikhlas gak mungkin kita bisa jadi sampai sejauh ini betul betul sekali iya kan ee jadi kerasnya guru itu karena mungkin kenakalan kita iya dan mungkin ada tujuan mereka nakalan dalam tanda kutip kutip nakalnya Mas Saki kayak gimana sih? hee? waktu kecil kita saya juga kecil nakal tapi dalam kata kutip tapi di jamannya Mas Saki nih nakalnya seperti apa? nakalnya saya ya biasa lah ya sama seperti nakalnya anak-anak dasar nagung pada waktu itu hehehe pada waktu itu hehehe ya biasa kita sering-sering melempar mangga pohon mangga orang iya dulu di seberang kali jangkuk itu kebun banyak kebun banyak ya banyak kebun belum sepadat sekarang belum ada bangunan belum ada perumahan kebun saja hehehe jadi disana kita ya gitulah lempar-lempar mangga atau buah-buahan orang mangga mentah pasti ya iya terus dikasih garam dimakan atau gimana ya pokoknya kita lempar aja dulu nanti sudah dapet nanti kita mau makan apa anda itu urusan anti di deket kali jangkuk gitu? iya Mas Saki pasti sering mandi di kali jangkuk ya kadang-kadang kalau kita ketahuan sama yang punya kita langsung nyebur saja ke kali gitu ini ya nggak mungkin dikejar sudah hahaha jadi kali jangkuk itu bahkan saya pun bisa berenang itu otodidak belajarnya disana? iya dari kali jangkuk itu tapi dulu bersih mungkin ya makanya orang banyak manu 90 lah seingat saya seingat itu masih bersih dan bahkan jembatan udayana itu jadi tempat kita terjun dulu hmmm lempar ban itu ban dalem itu ban dalem itu baru kita yang terjun terus hanyut-hanyutin diri dah sampai ke jembatan di Gapok hmmm segitulah anaknya segitu serunya masa kecil saat itu iya tapi sering dimana sehingga sama bapak mandi di kali? ya kalau ketauan? telat pulang naji gitu pasti dimarah hmmm kalau sudah waktunya ada waktu sholat itu harus pulang masih ingat nama guru gajinya mas? oh masih 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 Ustadz siapa? hmmm namanya Pak Suhaib Pak Suhaib masih beliasa? almarhum semoga dilapangkan kuburnya sama Udin juga sama Udin hmmm di Musola di rumah di rumah oh di rumah di rumah kalau dulu sistem ngaji di tempat saya di rumah guru-guru kita oh di rumah guru karena belum banyak musola mungkin ya ada musola tapi kita kalau untuk anak-anak itu ngajinya di rumah kalau untuk di musola di masjid itu pengajian umum biasanya orang-orang dewasa orang-orang tua kita yang kena anak itu di didik diajar di rumah guru kita dari ikro sampai alquran lah waktu itu hmmm kemudian semagrib nanti jam 10 habis subuh ngajinya kayak gitu kan heheheheh setelah SD langsung SMP di SMP 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 6 Dulu SMP 6 itu di Islamic Center sekarang oh Islamic Center yang sekarang ada saya kalau nggak salah angkatan pertama yang mendapat ijazah SMP 6 karena dulu kan SMP 3 namanya oh iya berubah ya SMP 3 berubah jadi SMP 6 SMP 6 ada kenangan tersendiri di SMP? ya pasti ada lah love story maybe eh belum SMA kalau SMP saya masih follow follow hahaha belum mengenal namanya love story ya SMA SMA dimana Mas Saki? SM saya di SMK SMK STM STM dulu ya SMK Muhammadiyah Muhammadiyah kejuruannya ngambil? jurusan gambar dulu gambar gambar lukis atau gambar? anu gambar teknik hmmm teknik gambar ya teknik gambar gambar bangunan dulu hmmm karena itu linear dengan jurusan saya waktu ngambil jurusan waktu kuliah kuliah? ngambil jurusan arsitektur karena memang ada basic kita di SMK dulu oh ada dasar kita ngambil ngambil gambar itu karena hobi atau emang ada orang tua yang menyuruh atau gimana? kalau hobi saya hobi saya bukan sekolah jujur saja hahaha kalau sekolah gak ada hobi sekolah mas iya waktu udah alumni baru kangen sekolah kan? iya hahaha itu ngambil jurusan itu karena terekam di otak saya hmmm sejak saya masih kecil itu melihat aktivitas orang tua saya hmmm yang konsen terhadap dunia konstruksi hmmm ayah gambar juga atau? eh bukan kalau bapak saya ini kan betul-betul mulai dari nol apa? usahanya jadi mulai dari kernet bangunan hmmm kernet bangunan kernet bangunan terus jadi tukang bangunan hmmm terus jadi mandor hmmm terus akhirnya jadi pemborong kecil-kecilan wow jadi keseharian saya itu melihat aktivitas orang tua saya seperti itu sehingga jadi otomatis saya tarik ngambil itu hmmm padahal bapak saya juga mungkin saya bukan orang yang secara pendidikan juga ada di sana tidak tidak ya otodidak saja beliau otodidak saja tapi anaknya harus lebih baik daripada bapaknya itu pesen itu pesen semua orang tua pasti seperti itu semua orang tua pasti maunya seperti itu dan itu memang saya pernah dengar hmm oh kamu sekolah jangan kayak saya yang tidak sekolah ya akhirnya saya disekolahkan gitu itu ya Alhamdulillah bisa sampai selesai lah kita walaupun beliau mungkin jangankan sarjana ya mungkin SD saja enggak enggak tamat enggak tamat gitu akhirnya Alhamdulillah Alhamdulillah bisa jadi seperti sekarang betul kuliahnya di saya di ITN ITN Malang ambil arsitektur ambil jurusan arsitektur saya masuk angkatan tahun 2000 lulus 2004 akhir lah setelah lulus ke Lombok atau saya sempat di Surabaya dulu kerja kerja di Surabaya kurang lebih sekitar 15-16 bulan tetapi memang saya harus pulang karena orang tua saya dulu yang ibu waktu itu minta saya untuk pulang pulang disuruh nikah atau gimana bukan ya memang enggak ada temennya oh enggak ada temen enggak ada temen karena bapak duluan kan oh duluan sehingga saya ya mungkin saya disuruh pulang itu saya harus merawat ibu saya waktu itu padahal waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan besar lah di Surabaya dengan tingkat kenyamanan yang lagi di zona nyaman ya tetapi apapun itu karena ini panggilan orang tua jadi saya harus pulang tapi menurut menurut yang saya lihat cerita yang saya lihat memang manusia itu harus keluar dari zona nyaman mas ya harus ada challenge betul kalau enggak gitu kita otak kita enggak kasah tidak akan ada inovasi tidak akan inovasi betul seperti itu jadi kita akan takut untuk membuat sebuah gagasan baru ketika kita tidak berani keluar dari zona nyaman itu betul betul sekali saya setuju yang itu akhirnya resign dari perusahaan di Surabaya ke Lombok tujuan yang paling pertama Mas Haki seandainya saya di Lombok saya akan buat sebuah perusahaan atau mungkin jadi agensi arsitek atau apa gimana saya jujur masih blank waktu itu blank mau ngapain belum ada kepikiran apa-apa tetapi karena mungkin sudah terstigma di kepala saya ini saya harus berwira usaha saya harus bukan jadi budak korporat bukan mengerjakan apa tetapi berbuat apa jadi berbagai macam usaha saya coba-coba waktu itu yang kecil-kecil lah yang kecil saya coba-coba saja tetapi walaupun itu saya juga sempat ditawari kerja di salah satu perusahaan tapi sambil saya kerja sambil saya tetap berwira usaha karena apapun ilmu saya juga harus tersalurkan tersalurkan kan waktu itu usaha apa waktu itu Mas? macam dulu saya coba peternakan peternakan dan IO juga saya pernah jalankan nama IO nya siapa apa tuh? Rinjani Indo Promo ah Rinjani Indo Promo tapi sudah enggak enggak saya jalankan hmm dan lebih banyak saya fokus di peternakan dan konstruksi sesuai dengan basic ilmu saya sampai saat ini? sampai saat ini Mas peternakan dan konstruksi masih berarti Mas Saki sudah punya perusahaan tersendiri sekarang ya? iya saya punya perusahaan itu sejak tahun 2007 2007? saya berutama TCMA itu Mas? 2007 sudah punya perusahaan itu itu sudah mengawali saya untuk betul-betul yang namanya mandiri ah 2007 berapa perusahaan sampai saat ini Mas? nah ya ada empat perusahaan empat perusahaan? that's amazing Mas empat perusahaan tapi itu bergerak di bidang masing-masing ya? iya tapi jangan lihat empat perusahaannya nih tapi prosesnya itu lho berat pasti berat banget Mas ya oh iya betul sangat berat tapi harus kita lalui itu ya iya harus proses itu harus kita jalani karena mungkin itu cara Tuhan untuk menyuruh kita sabar dan belajar karena semua sudah ditulis sih sebenarnya Mas betul kita tinggal jalanin aja di kalikunya ini dan siap dengan kejutan berikutnya mantas si mas Aki cita-cita dari dulu apa sih? saya dari kecil nih pasti pengen jadi presiden dulu tapi kan matangnya itu mungkin besok saya harus jadi ini deh atau mungkin saya lalui aja saya jujur dulu kecil itu saya pengen jadi pengusaha saja pengusaha dari kecil? iya lu sering bisnis nggak di sekolah mungkin? mungkin apa? nggak pernah tapi pengen jadi pengusaha pengusaha apa? yang jelas pengusaha pengusaha saya selalu mencoba banyak yang pernah saya coba dan banyak yang gagal example? ee adalah ya misalnya ini ee merubah bahan baku sampah menjadi biomasan wah itu mah keren jadi itu adalah investasi kita disana tapi belum bukan gagal sih tapi memang harus dicoba lagi harus dicoba lagi salah satu contohnya itu dulu pernah saya coba banyak kok yang gagal banyak kok yang gagal banyak yang gagal yang kelihatan cuma 4 hmm ya hahaha mas saki ee mas saki ee sudah dididik sama ayah sama ibu mungkin dulu ya gitu dan ee pasti sekarang mas saki sudah punya putra satu putri satu betul? iya putra dua putri satu putri satu dalam menindik anak nih mas saki mas saki membebaskan gak seperti ayah seperti bapaknya mas saki mungkin dia terserah nanti dulu biasanya ini kita kan ee dikenal dengan orang tua yang kebanyakan diktator gitu kamu besok harus sekolah ini 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 atau ini ini atau mas saki ngasih kebebasan sesuai dengan apa hobi mereka iya iya kalau saya sih nggak terlalu banyak ini kan mamanya saja yang biasa ibunya oh ibunya saja mas saki tidak terlalu terjun iya kalau saya nggak terlalu ikut terlibat terlalu jauh iya kalau saya nggak terlalu ikut terlibat terlalu jauh kalau urusan belajar dan sebagainya itu urusan sama ibu ibunya kalau saya saya cuma ajak main-main saja ajak main-main saja melepaskan penat mereka dalam belajar mungkin itu karena saya merasakan saya dulu bebas jadi anak-anak berarti membebaskan anak-anak untuk apapun yang jadi tetap harus ada koridor quality control ya seperti itu jadi jangan sampai saya bukan tipe orang yang ini anak harus jadi ini ini nah berarti bukan diktator nih bukan karena saya juga enggak dididik untuk itu dulu dikasih kebebasan mbak saya enggak pernah dulu kamu harus jadi nih ya sudah lepas aja gitu apapun yang dia mau tetap dalam quality control yang kalau yang hal-hal yang sifatnya prinsip mungkin kita bisa masuk untuk memberikan masukan di kalau yang ya keseharian mereka dunianya mereka ya sudah biar dunia anak dunia anak yang mereka nikmati dunia remajanya nanti mereka harus nikmati yang paling besar umur berapa mas saki? baru masuk SD 7 tahun yang kedua? dua lima tahun lima tahun yang ketiga ini baru lahir tiga bulan yang lahir saya baru dua bulan anak saya anak pertama lagi itu pertama ya? iya ceweknya cowok mas saki? cowok yang berhasil oh berarti besok ada satu geng? iya cowok ya? cowok anak pertama mas saki berapa lama pacaran sama bunda anak-anak? nah berapa? iya sudah satu tahun lebih satu tahun? inget pertemuan pertama dimana dan langsung maksir gitu saya tahu mas saki bukan orangnya romantis tapi saya pengen kulit nih gimana dulu ketemu ya? yang jelas istri saya ini kan dulu kuliah di Jogja oh di Jogja? di Jogja mas saki di Malang? iya tapi ketemunya di Lombok orang Lombok juga ya? iya Lombok ketemunya di sini oh iya saya pernah satu kantor ah di? awalnya itu saya satu kantor sama diri dari sana lah mulai kantor di Lombok atau di? di Lombok oh di Lombok dari sana awal dari sana mulai kita saling kenal gitu kan kenapa suka? itu alami ya kita nggak tahu yang namanya rasa itu tidak bisa di dijelaskan seperti apa argumennya nggak bisa pada akhirnya kita akan kembali kepada sebuah rasa kita akan mengejar apapun itu hanya sekedar untuk mendapatkan rasa puas rasa nyaman rasa bahagia nggak romantis tapi puitis menurut saya iya kan akhirnya kita akan kembali ke sana untuk mendapatkan sebuah rasa yang dimana rasa itu tidak ada wujudnya betul juga tapi rasanya dah rasa yang spesial dari cewek lain saat mas saki yakin kalo dia adalah ibu dari anak-anak mas saki kelat iya kalo saya liat sih waktu itu dia juga ano ya apa namanya natural natural itu yang saya itu yang mas saki langsung ini orangnya iya natural lah sama kayak saya kan alami sajalah hahaha akhirnya memutuskan menikah dengan betul langsung memutuskan setahun kalo kenalnya sih lebih setahun cuma pacaran pas ini kita pengen tahu nih cara-cara orang lama untuk menembak itu kayak gimana sih mas saki mas saki langsung eh sini kamu saya suka sama kamu gitu atau gimana iya saya orangnya to the point hahaha iya iya enggak enggak gitu hahaha jangan iya yang enggak enggak jangan iya yang enggak enggak gitu jadi enggak ada bahasa bahasi enggak ada surat atau to the point langsung ngomongnya gimana to the point saja ya itu tadi oh mau mau penda gitu challenge saja hahaha sama kayak ngobrol sama saya mau enggak gitu kan saya juga kaget mas hahaha apa dia langsung mikir dulu atau langsung jawab oh iya mikir lah mikir berapa tahun oh enggak sampai bertahun berapa hari lah waktu itu akhirnya akhirnya mau menerima ngomong face to face ya iyalah berdua tanpa ada orang yang tahu hahaha pacaran pasti ngedate tempat yang paling dikenang saat pacaran jangan-jangan bilang kali jangkuk saya nggak berharap itu gimana ya dulu di pantai kayaknya pantai pantai yang penan enggak di sebelah utara sana oh di daerah senggigi senggigi waktu itu itu yang paling terkenang banget ya saya nggak suka keluar-keluar hahaha saya orangnya normatif normatif ya normatif ya normatif tidak terlalu banyak karena begini saya dari sejak masih belum berkeluarga sudah mulai disibukkan dengan aktivitas keseharian jadi ya Alhamdulillah lah saya salah satu dari beberapa anak muda yang bisa mendapatkan proses itu yang saya jalani sehingga saya disibukkan dengan aktivitas profesi saya waktu itu sehingga waktu-waktu saya tidak terlalu banyak yang terbuang kalaupun saya kunjungi pacar misalnya dulu ya sudah sekali seminggu sekali seminggu wah kuncar waktu kunjung pacar yaa biasa lah malam ini hahaha itu saja jadi tidak setiap hari saya ketemu nggak tidak setiap hari saya setiap hari ya terus bergelut dengan dunia dunia kerja ya memang pekerja keras banget berarti yaa mungkin seperti itu lah ah local play hard gitu hahaha mas Aki setiap manusia pasti mempunyai plan pasti mempunyai cita-cita pasti mempunyai apa yang mereka tujuh lah apa yang belum goals dari target hidupnya mas Aki yang belum goals gitu adalah ya kita tidak boleh terlalu cepat puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang yang secara umum atau inti daripada tujuan kita ini kan bisa ini apa bisa berbuat sesama manusia kalau boleh saya kasih potongan kutipan bukan kutipan sih ayat sih atau apalah saya nggak ngerti baik sebaik-baik hoironas manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu daripada kita hanya menikmati apa-apa ini sendiri kan nggak rasa bahagia itu kadang-kadang bisa kita dapatkan dari kebahagiaan orang betul ya kan kita kembali ke rasa kita itu dengan kita bisa memberikan sesuatu misalnya bukan materi ya salah satunya lah materi tapi bukan satu-satunya dengan mereka bahagia itu kadang-kadang kita bisa mendapatkan rasa bahagia itu dari kebahagiaan orang itu kan tujuan kita nanti kesana apapun yang kita mau rai saat ini pada akhirnya kita akan mendapatkan rasa itu rasa bahagia rasa puas rasa nyaman kan sama juga lah sama orang sudah doyan makan pelucing terus lama nggak makan pelucing tiba-tiba dapat makan pelucing kan rasa rasa bahagia bahagia rasa puasnya itu kan berbeda sama dengan rasa yang mungkin orang mau jadi menteri orang mau jadi bupati wali kota akhirnya kembali ke rasa itu oke the last question menurut saya ini dari saya nanti dari teman-teman nanti saya tambahin mas saki seandainya nih di depan mas saki sekarang ada orang tua mas saki saat mas saki sekarang sudah sukses sudah apa apa yang mas saki pengen ngomongin wah balik lagi nih orang tua asya apa yang mas saki pengen ngomongin ke orang tuanya mas saki yang jelas begini saya mau berbuat semaksimal mungkin berusaha semaksimal mungkin entah itu apa yang sudah saya capek dan apa yang saya belum capek itu itu proses saja waktu yang akan menjawab semua itu yang jelas saya kalau untuk orang tua ya mudah-mudahan dengan capean saya ini harapan beliau dulu waktu masa hidup bisa dilihatlah sampai saat ini dan saya tidak terlalu apa terlalu menggebu-gebu untuk mencapai sesuatu itu saya ikuti saja prosesnya dan saya pikir kedua orang tua saya paham dan tahu bagaimana sifat saya kayak gitu dan saya apa yakin orang tua saya di tempatnya sana tahu apa yang sudah saya capek untuk mereka itu saja Allahummaqfirullahumwarahum ya mas saki ya pesan untuk anak-anak mas saki kalau untuk anak-anak saya belum saya karena mereka ini masih anak kecil gitu iya nggak apa-apa nggak apa-apa mungkin bayangin aja kalau anak-anaknya mas saki mungkin sudah mengerti semuanya itu mungkin beberapa tahun ke depan mereka akan melihat video ini betul apa yang mas saki pengen sampaikan ke mereka saya sih kalau untuk anak saya berharap mereka jadi dirinya sendiri saja ikuti saja lah dunia mereka biur saja kadang-kadang sekali kita menginginkan sesuatu maka kita akan terjebak dengan sebuah apa namanya tekanan pressure sesuai sekali kita ingin sesuatu karena pada waktu itulah kita akan merasa tertekan dengan keinginan kita itu makanya kalau dikata saya nggak ingin sesuatu juga nggak bisa saya ingin keinginkan sama anak-anak saya itu mereka menjadi orang baik saja berbuat baik aja dunia berbuat baik saja pasti akan ada dibalas dengan kebaikan oh iya kalau masalah ini nanti mau jadi ini itu 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 waktu yang jangan sampai kita orang tua yang terlalu bernapsu pengen anak kita jadi ini itu that's right iya saya sih pengen dan anak kita nggak mampu iya kita harus tahu takaran anak juga cuma satu aja ya kalau saya sama anak-anak saya saya pingin mereka jadi anak baik saja yang berbuat yang baik lah kalau masalah yang lain-lain silahkan di oke dari pengalamannya Mas Saki dari model lahir sampai kesuksesan yang sekarang ini apa sih pesen-pesen Mas Saki atau ada quote mungkin untuk teman-teman yang nonton untuk anak-anak muda atau anak-anak milenial yang mungkin lagi sekarang lagi mengejar mimpi-mimpi mereka saya selalu mengatakan di setiap diskusi-diskusi sama teman-teman yang milenial yang seumuran saya walaupun di bawah saya itu selalu ada harapan untuk hari esok yang lebih baik jadi kita harus tetap optimis jangan sampai kita ragu terhadap diri kita karena tanamkan keyakinan itu sebelum kita melangkah untuk mengambil keputusan apapun yang akan kita mau ambil itu bebas tetapi sebelum kita mengambil keputusan itu dipertimbangkan karena setiap keputusan yang kita ambil itu pasti akan ada konsekuensi dan kita harus siap dengan konsekuensi itu dan yang tidak kalah penting adalah tanamkan keyakinan karena kapan kita tidak yakin terhadap diri kita maka kita tidak akan pernah menemukan kenyataan yang pasti by Haki 2020 mungkin cukup mas Haki ya thank you atas waktunya buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share karena subscribe terhadap rezeki bagi kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati